Pematung Pematung sejak tahun 1966 itu, waktu itu jadi murid terus digasni. Apalagi kalau sebagai pematung, harus tenang, harus betul-betul tenang, relax, seperti yoga. Nama saya Madeada, kelahiran Pemirian 1948, kalau zaman Pardu banyak sekali kita dikirim, mungkin setahun bisa dua kali kita dikirim ke luar negeri oleh Pak Ardu. Ke Sepanyol, ke Paris, ke Perancis, intelektual property right building di Genewa. Saya bertemu Reagan di tahun 1983. 2003 saya juga diajak oleh Bu Mega ke istananya Perdimri Putin di Kremlin. Saya memiliki perasaan yang sedikit khawatir. Saya pikir anak-anak muda sekarang tidak rasanya berani kerja keras membuat Pardung duduk Aryan seperti saya. ini sudah tanaman sawah orang isi, padi, sapi sudah makan, kita membuat patung sisa-sisa itu. Nah sekarang kita sudah berganti dari agraris menjadi industri. Terakhir sekali kita juga dikirim oleh Pak Yodoyono 2005 ke Thailand. Anak-anak sekarang kan beralih seperti itu. Yang namanya apa, Facebookan, internet, apa semua itu. Mengamat anak-anak untuk menekuni tradisional sebab itu adalah sangat gampang barangkali untuk mereka. Itu semua kita punya anak lima. Semua bergelut di bidang pematung. Ada pelukis juga. Zaman ini anak kita dia menekuni sebagai teacher. Kita juga bisa mengajari guru, guru kita ajari dan mematuh. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari kakek dan bapak. Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya masih senang ya mungkin masih 2-3 tahun, 5 tahun ke depan Mudah-mudahan masih ada sisa waktu Saya akan membuat yang terbaik untuk meninggalkan karakarya Terima kasih telah menonton!